Hai sekarang Mari kita bahas frekuensi relatif jika sebuah koin dilempar sepanjang satu kali kemungkinan akan muncul sisi gambar atau angka bagaimana jika pelemparan koin tersebut dilakukan berkali-kali Apakah banyak sisi gambar dan banyak isi angka yang muncul relatif sama pada koin Mari kita coba lakukan percobaan untuk pelemparan sebuah koin bertahap ya sebanyak 10 kali 20 kali 30 kali 40 kali dan bukan sampai 50 kali kalau seperti ini apa yang terjadi dari pelemparan tersebut ini misalkan nih hasil percobaan pelemparan pada percobaan tersebut dipilih pada tabel berikut ini dari pelemparan koin sebanyak 10 kali diperoleh perbandingan banyak muncul sisi angka dengan banyak kelemparannya adalah 6 per 10 atau 3 per 5 kemudian perbandingan banyak muncul sisi gambar dengan banyak-banyak lemparan adalah 4 per 10 atau 2 per 5 nah perbandingan banyak muncul sisi angka atau gambar dengan banyak pelemparan disebut sebagai frekuensi relatif frekuensi relatif kejadian A atau FRA adalah perbandingan banyak muncul sisi angka atau FR gambar untuk mata uang logam dari uro yang tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut misalkan A suatu kejadian dalam suatu percobaan maka banyaknya kejadian dimuncul A adalah I dan banyak percobaan adalah N frekuensi relatif kejadian A atau FRA adalah perbandingan banyaknya kejadian A muncul dengan banyaknya percobaan jadi diremuskan sebagai FRA sama dengan banyak kejadian A muncul dibagi banyak percobaan atau X per N lalu kita lihat channel kembali dari pelemparan koin sebanyak 20 kali diperoleh FRA sama dengan 9 per 20 dan FRG sama dengan 11 per 20 dari pelemparan koin sebanyak 30 kali diperoleh FRA sama dengan 16 per 30 dan FRG sama dengan 14 per 30 bagaimana jika pelemparan koin dilakukan sebanyak-banyaknya atau nilai n mendekati tak terhingga mendekati nilai beramakah FRA dan FRG jika hal ini dilakukan dengan nilai n yang sangat besar berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut jika suatu percobaan dilakukan sebanyak-banyaknya n nya mendekati tak hingga maka nilai frekuensi relatif tersenderung konstan dan mendekati nilai tertentu nilai tertentu tersebut disebut penuang munculnya suatu kejadian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati